Halo Sobat Yegar Ketemu lagi di channel saya Harry Yegar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Tetap jaga kesehatan Jangan lupa berolahraga Jangan lupa minum vitamin Biar badan tetap sehat Tetap kuat Seperti biasa pesan saya Yang punya hobi berburu Atau kabar petualang Pada saat menjalankan hobi Disarankan jalan yang jauh Supaya Disamping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Ada pun poin yang bisa didapat Badan sehat, hati senang Yang tidak bisa Dengan jalan jauh Cukup dengan nyanggong pun Bisa membuat hati senang ya Kenapa seperti itu? Karena hobi sudah tersalurkan Kalau hobi tersalurkan Hati pasti senang Oke ini saya ada Hammer X9 Taktikal Ini Hammer X9 Produksinya Haji Yuniarto Andy Putra Ini yang model taktikal Taktikalnya sudah CNC Ini pesanan Ini pesanan Warna hijau armi Ini pesanan Bapak Dika Wahyudi Dari Dusun Serang Desa Mekarjaya Kecamatan Purwosari Karawang Oke Ini Sesuai pesanan ya Part taktikal Yang CNC Terus Menggunakan regulator Taiwan Dispringnya sudah saya ganti Pakai dispring coklat Terus Manometernya sudah saya ganti itu Pakai manometer Sesuai dengan Apa Serasi lah Dengan yang ada di chamber Pakai Tabung Taiwan Yang dibalut dengan Karet bakar Ini pakai Laras Polymec Alur 6 Panjang 60 cm Terus pakai Serobong OD25 Yang dibalut dengan Karet bakar juga Ini pakai Folding stock ya Ini folding stock Yang Popor lipat lah Kayak gitu Terus popor belakang Pakai model GL shock Ini ya Pakai model GL shock Saya rasa Seperti itu aja Oh ya Perdamnya itu Saya kasih pilihan Nanti Itu sebagai bonus Apakah pilih Perdam Atau Magasin Itu ya Bonus Perdamnya Sudah dibalut Karet bakar Nanti Pak Dika Saya suruh pilih Apakah pilih Magasin Sebagai bonus Atau Perdam Sebagai bonus Oke ya Coba sekarang Saya pasang Terus nanti Timbang Berapa berat Dari Unit Hammer X9 Tactical Ini Saya rasa Lumayan Beratnya Kalau emang Hammer X9 Emang Beratnya Lumayan Ya Ini mengencangkan Pake Kunci Yang saya Bikin Sendiri Tapi Ini udah Rada Rusak Biar Nanti pas pengiriman Ini Paling saya Bongkar Ininya Aja Laras Terus Ini Kalau tabung Tetap Terpasang Nanti Tujuannya ya Biar aman Aja Kalau Laras Nanti Saya Buka Itu Juga Gampang Pasang Laras Kalau Mungkin Pasang Ini Yang Susah Nanti Saya Set Langsung Speed Berapa Ketemu Akurasi Yang Bagus Di Speed Itu Seperti Ini Ini Popor Model GL Sock Lebih Berat Dari Popor Model Fiver Dan Model Cangkul Itu Atau Model Viton Ini Terus Pasang Regulator Tentu Regulatornya Ini Udah Posisi V Pasang Tabung Kalau Pengen Lebih Ringan Nanti Tabung Nya Diganti Terus Apa Lagi Taras Nya Di Perpendek Untuk Membuat Lebih Ringan Laras Polimax Alur 6 Panjang 60 cm Taras 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 Oke seperti ini Ini karena pakai OD25 harus dicowak Terima kasih Oke seperti ini Tidak kelihatan Pasang rel Oke seperti ini tampilannya Sekarang Saya timbang berapa berat dari unit ini Ini saya timbang Sekarang Berapa berat dari unit ini Oke ini beratnya 3835 Semayang ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax